Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Selamat menjalankan ibuan puasa pada hari ini Baik, seperti biasanya bahwa pada hari ini tanggal 8 Mei 2020 Kembali kami menyampaikan kondisi COVID-19 di Prevensi Sulawesi Barat Bahwa pertama ODP kita pada hari ini sebanyak 1.440 orang Kemudian selesai pemantauan 1.295 Kemudian proses pemantauan 144 Meninggal 1 orang Kemudian jumlah OTG orang tanpa gejala sebanyak 630 orang Selesai pengawasan sebanyak 248 Proses pengawasan 382 Kemudian PDP pada hari ini sebanyak 62 orang Selesai pengawasan 33 orang Proses pengawasan 24 orang Dan ada perkembangan pada hari ini Sesuai hasil pengawasan tersebut pengawasan dari BBLK Makassar Yaitu tanggal 8 Mei 2020 Kembali kami menerima laporan hasil pemeriksaan COVID-19 dari BBLK Makassar Terdapat 2 orang penambahan positif pada hari ini Pertama kasus 59 Inisial tuang PU Laki-laki Usia 42 tahun Pasien pernah melakukan perjalanan Ke daerah terjangkit COVID-19 dalam 14 hari sebelum sakit Yakni Di desa konta nakayan Dan merupakan konta erat Dengan kerabat Dari kasus 12 Nyonya RI Dalam kasus 14 Nyonya Haji Inisial Haji Kemudian pasien kasus 59 ini Asal Mahe Tobada Saat ini dirawat di ruang karantina PKM Saludata Kau Pateng Memuju Tengah Kemudian Kasus berikutnya Kasus 60 Inisial Ny Ny K Perempuan Umur 52 tahun Pasien Berdomensi di daerah terjangkit COVID-19 Yaitu Puntanakayang Dan merupakan konta erat Keluarga Kasus 03 Nyonya NA Pasien Kasus 60 ini Asal Puntanakayang Saat ini dirawat di ruang karantina PKM Saludata Kau Pateng Kau Pateng Namun Tengah Sehingga Total Positif pada hari ini Tanggal 8 Sebanyak 60 Orang Kemudian Sembu Tetap masih 5 orang Dengan perincian sebagai berikut Dua orang Dua orang dari Kau Pateng Majene Satu orang sudah dinyatakan sembuh Satu orang di ruang karantina rumah sakit regional Kemudian Tiga puluh empat Pasien dari Kau Pateng Pulau Limandar 12 orang dirawat di rumah sakit Polman Satu orang dirawat di rumah sakit Wahidih Makassar Satu orang isolasi mandiri di kediamannya Kemudian Satu orang dinyatakan Meninggal Baik Pada kesempatan ini Kembali saya mengingatkan Bahwa Pada hari ini bertambah dua orang Mudah-mudahan berikutnya Tidak ada lagi penambahan Marilah kita Berantas Marilah kita lawan Kopi Kena Rinti Ini Dengan caranya Sangat sederhana Yaitu Tetap menjaga jarak Atau Physical distancing Kemudian Pakai masker Ketika keluar rumah Dan paling ampuh lagi Saya selalu mengatakan Bahwa Beraktivitas Di rumah saja Melaksanakan ubar di rumah saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh